Panjang badan kapal hanya 4 hingga 5 meter. Li Yun Xiao tahu bahwa ini hanyalah bentuk yang menyusut. Pada tingkat ini, artefak shuan bisa berubah menjadi gunung atau sekecil setitik debu. Dia masuk lebih dulu dan Yevan mengikutinya. Dengan kilatan kedua tangan, Bahtera Nuh berubah menjadi aliran cahaya dan meninggalkan ekor pohon cemara abadi berlayar menuju bima sakti. Gemuruh, cing kecil yang menonton dari bawah. Akhirnya, mencabut kekuatannya. Lorong yang dibuka oleh pohon dewa tiba-tiba runtuh. Raja Muda, Haulian berlari setengah jalan, tetapi ketika dia melihat jalan di depannya telah benar-benar hilang, dia menjadi cemas. Dia menunjuk dengan jarinya dan kekuatan bintang mengembun berubah menjadi baju besi ringan di sekelilingnya. Dia ingin segera memasuki turbulensi kehampaan. Bang, debu abu-abu yang tidak mengkolok melayang dari kehampaan. Ketika tubuhnya berkelebat, dia segera tidak sengaja bersentuhan dengannya. Kekuatan bintang dengan cepat terkorosi dan dalam sekejap tidak banyak yang tersisa. Raja Muda, Haulian menjadi pucat karena ketakutan. Dengan beberapa kilatan, dia mundur dari kehampaan dan memadatkan Ki Kaisar untuk menghilangkan kekuatan bintang di sekitar tubuhnya. Armor cahaya bintang yang terpisah dari tubuhnya dengan cepat terkorosi menjadi bola cahaya dan akhirnya menghilang. Keringat dingin mengucur di dahi Kaisar Muda. Haulian saat dia menyaksikannya. Energi tak dikenal di alam semesta ini terlalu menakutkan. Dia menatap kosong saat perahu kecil itu melaju di atas angin. Kedua sisi perahu itu seperti sedang berlayar di atas air menimbulkan riak-riak yang menyebar ke kedua sisinya. Lambat laun, perahu itu berubah menjadi titik emas kecil yang akan menghilang ke langit berbintang. Dia sangat cemas. Dia menarik nafas dalam-dalam, memadatkan kekuatan yang kuat dan memuntahkannya dari mulutnya. Gelombang suara ditransmisikan jauh. Hanya ada empat kata sederhana. Siapa kamu? Tepat ketika dia berpikir bahwa dia tidak akan mendapat balasan dan wajahnya penuh dengan kesepian. Suara bel yang merdu datang dari jarak yang tak berujung. Hal itu menimbulkan tawa ringan seorang pria muda. Hati setiadara giyok berubah menjadi pakaian besi. Bunga plum tipis di bawah puncak lingxiao. Kaisar mudahau lian bergdik dan dua aliran air mata mengalir tak terkendali dari matanya. Penglihatannya kabur dan dia tidak bisa melihat apapun dengan jelas. Dia berdiri di langit dan tiba-tiba melemparkan jubahnya ke belakang. Kemudian dia berlutut dan bersujud dalam-dalam ke langit berbintang di kejauhan. Tindakannya langsung mengejutkan orang-orang di bawah, terutama Tang Jie yang begitu terkejut hingga otaknya berdengung dan dia tidak bisa menahan diri. Kaisar Jiu Tianwu dihormati. Kecuali langit dan bumi, siapa lagi yang bisa membuat mereka berlutut? Shang di sisi lain menunjukkan ekspresi kontemplatif. Mata Little Ching menyipit saat dia mengingat kata-kata Li Yun Xiao sebelumnya. Dia sepertinya mengerti, tapi matanya dipenuhi keterkejutan yang sulit disembunyikan. Semua pohon di langit kehilangan esenskinya dan mulai pecah, berjatuhan dari langit. Dedaunan subur di sekitarnya juga berangsur-angsur layu pada saat ini, menyusut dengan cepat hingga layu dan berubah menjadi lumpur musim semi. Seluruh prosesnya sangat cepat. Pepohonan yang membentang beberapa mil seperti hutan runtuh dan menghilang dengan cepat, kembali ke dataran iblis yang tak berujung. Seluruh adegan itu sangat mengejutkan, tetapi selama periode waktu ini, semua orang telah mengalami terlalu banyak hal yang mengejutkan. Mereka yang bisa bertahan hidup sudah berkulit tebal. Mereka menyaksikan pohon dewa menghilang tanpa ekspresi apapun. Gemuruh! Raungan datang dari jauh, dan lampu hijau terbang dengan cepat. Ternyata itu adalah kapal perang Netherworld. Dalam beberapa saat, itu tiba di depan semua orang. Beberapa sosok di kapal perang itu melesat ke langit dan tersebar ke segala arah. Salah satu dari mereka berkata dengan cemas, Mu Wu, di mana Yun Xiao? Orang-orang ini adalah bala bantuan yang dikirim oleh kelompok tentara bayaran pemula. Sebelum memasuki batas empat musim, kekuatan Mu Wu telah disegel oleh Li Yun Xiao. Terlalu berbahaya baginya untuk mengikuti mereka. Jadi Li Yun Xiao mengirimnya kembali untuk melaporkan situasinya. Hai Beifei segera mengumpulkan semua ahli dan bergegas secepat yang dia bisa. Dia tidak menyangka semuanya sudah berakhir. Tatapan Mu Wu menjadi dingin saat dia menatap Shang dan yang lainnya. Dia tiba-tiba berkata, Kita perlu menginterogasi orang-orang dari ras iblis ini. Dia lebih memperhatikan Li. Segel di tubuhnya belum dibuka. Dan dia telah berubah dari Yang Mulia Bela Diri menjadi orang yang tidak berdaya. Perasaan itu sangat tidak nyaman. Tiba-tiba, semua orang dari kelompok tentara bayaran pemula mengepung beberapa iblis besar dan tangji. Sebenarnya ada empat Yang Mulia Bela Diri di antara mereka. Mereka melepaskan domain mereka dan menekan Shang dan yang lainnya. Ada juga Tao Chan dan Qiguang. Mereka awalnya melindungi Ye Fan. Tapi Ye Fan tiba-tiba berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang. Mereka sangat ketakutan sehingga mereka mencarinya dan berlari. Ketika mereka melihat orang-orang dari kelompok tentara bayaran pemula, mereka mengenal Mu Wu dan segera pergi menyambut mereka. Ding Ling Er maju ke depan dan berkata dengan marah, di mana Li Yun Xiao. Ekspresi Ding Ling Er dan Luo Yun Shang sangat tidak sedap dipandang. Hanya sedikit dari mereka yang masih hidup. Tak jauh dari situ, Yuan Ao berada di ambang kematian. Selain mereka, tidak ada orang lain yang hidup. Terlebih lagi, tanahnya penuh dengan bekas luka. Jelas sekali bahwa mereka tertinggal setelah pertempuran besar. Kerusakan yang disebabkan oleh pukulan Kaisar Muda Haulian sangatlah mengejutkan. Keduanya merasakan hati mereka menegang. Mereka mengertakkan gigi dan telapak tangan berkeringat, kepanikan melintas di wajah Tang Jie. Dia baru saja menerobos ke Martial Venerate dan sangat gembira. Dia tidak menyangka akan bertemu musuh sekuat itu. Dengan kondisi Great Demon kecil saat ini, dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan siapapun. Dia segera berkata dengan suara yang dalam, Semuanya Li Yunqiao pergi ke tanah sunyi kuno. Kami bukan musuh. Bukan musuh. Mu Wu menatapnya dengan dingin, menyebabkan rambut Tang Jie berdiri tegak. Mu Wu kemudian tertawa dingin dan berkata, Jangan percaya padanya. Tangkap mereka semua terlebih dahulu dan interogasi mereka. Jika tidak, tidak ada dari mereka yang akan mengatakan yang sebenarnya. Tang Jie panik dan hendak meronta ketika sebuah suara tiba-tiba datang dari langit. Dia benar. Li Tuan itu telah pergi ke tanah sunyi kuno di sisi lain langit berbintang. Sosok kekar Kaisar Muda Hao Lian turun dari langit. Matanya sedikit merah, tapi wajahnya dipenuhi kegembiraan yang tak bisa disembunyikan. Dia mendarat di tanah dari langit. Pemimpin, semua tentara bayaran terkejut. Kemudian mereka memandang Kaisar Muda Hao Lian dengan kaget. Saat ini, aura yang dia pancarkan benar-benar berbeda dari sebelumnya. Mereka tidak dapat memahaminya sama sekali. Bahkan penampilannya pun tampak menjadi sedikit lebih tampan, lebih maskulin. Hanya ada satu kemungkinan untuk perubahan ini. Semua anggota grup rookie mercenary sangat gembira. Mereka semua sangat bersemangat. Hai Beifei sangat bersemangat hingga dia tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Dia berkata, Pemimpin, pemimpin, kamu benar-benar punya... Ya, Kaisar Muda Hao Lian jauh lebih tenang. Dia hanya menjawab dengan lembut. Kemudian pandangannya tertuju pada Ding Ling Er dan Luo Yun Shang. Ekspresi keheranan muncul di matanya. Dia tersenyum penuh pengertian dan berkata, Dari mana datangnya kedua gadis cantik ini? Tampaknya ketika saya tidak di sini, Anda juga sangat rajin dalam pekerjaan Anda. Suasana hati Hai Beifei yang bersemangat tiba-tiba berubah menjadi dingin. Melihat ekspresi bejat Kaisar Muda, Hao Lian, dia buru-buru melangkah maju dan berkata, Pemimpin, keduanya adalah teman Li Yun Xiao. Li Yun Xiao adalah teman kita. Kamu... Kamu tidak bisa... Tamparan! Yang mereka dengar hanyalah tamparan keras. Semua orang tercengang. Mulut mereka terbuka lebar sehingga bisa masuk ke dalam sepatu. Kaisar Muda Hao Lian justru menampar mulutnya sendiri. Dia dengan cepat berjalan di depan Ding Ling Er dan Luo Yun Shang. Dia terlihat gugup di wajahnya. Dia menangkupkan tangannya dengan hormat dan tergagap. Ma... Ma... Nyonyali... Saya... Saya... Mulut saya kendur. Tolong jangan salahkan saya. Kali ini, semua orang pusing, terutama para prajurit dari Korps Tentara Bayaran Pemula. Mereka semua saling berpandangan, tercengang. Pemimpin mereka selalu pandai menjemput anak perempuan. Dia memenangkan hati mereka dengan dominasi dan penampilannya. Jika keahliannya dalam menjemput gadis-gadis menduduki peringkat di benua itu, dia pasti akan masuk dalam sepuluh besar, gelar Master Sinta. Belum pernah ada seorang gadis pun yang dia sukai. Kenapa dia tiba-tiba menjadi seperti anak kucing? Tang Jie dan dua orang dari Kuil Api Suci juga tercengang. Mereka tidak mengetahui keahlian Kaisar Muda Haulian dalam menjemput anak perempuan. Mereka hanya melihat Kaisar Wu menampar mulutnya sendiri. Jantung mereka berdebar kencang saat itu juga. Mereka merasa apa yang mereka lihat tidak nyata. Ding Ling Er dan Luo Yun Shang tersipu, tapi mereka tidak menyalahkannya. Sebaliknya, mata mereka dipenuhi kegembiraan dan rasa malu. Mereka juga orang-orang pintar. Dari kata-kata Kaisar Muda Haulian, mereka tahu bahwa dia sudah mengetahui identitas Li Yunqiao. Luo Yun Shang berkata, Jangan bicara omong kosong. Kami hanya berteman dengan Tuan Muda Yun. Apakah dia pergi ke sisi lain langit berbintang sendirian? Dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit, ekspresi kekhawatiran yang mendalam di wajahnya. Tao Khan dan Qi Guang juga menajamkan telinga mereka. Mereka sangat khawatir dengan kepastian Ye Fan. Ya, dia pergi bersama seorang anak laki-laki yang sedang mendayung perahu. Kaisar Muda Haulian berkata, Jangan khawatir. Dengan kemampuan Tuan itu, dia tidak akan berada dalam bahaya. Ekspresi Luo Yun Shang dan Ding Ling Er terlihat di matanya. Dengan pengalamannya di bidang cinta, ia langsung memahami hubungan halus di antara mereka bertiga. Dia tersenyum penuh arti dan berkata, Mengapa kalian berdua tidak datang ke hutan bernyanyi saya sebentar? Tuan itu akan segera kembali. Dia sudah lama tidak bertemu Tuan-nya, dan itu adalah kegembiraan bisa kembali dari kematian. Ia segera memutuskan untuk menyenangkan istri majikannya terlebih dahulu. Ding Ling Er berpikir sejenak dan berkata, Tidak apa-apa juga. Mari kita tangkap orang-orang ini dulu. Dia menunjuk ke arah Shang dan yang lainnya. Ekspresi Tang Jie segera berubah. Shang tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Ching Kecil, yang dengan dingin memandang mereka seperti orang luar. Dia berkata, Ching Kecil, aku dalam masalah sekarang. Bantu aku. Ching Kecil tercengang. Ekspresinya berubah dingin dan dia menyeringai. Shang, apakah kamu bercanda? Anda tidak terlihat seperti orang yang suka berbicara omong kosong. Shang tersenyum pahit dan berkata, Apakah kamu tidak tahu temperamenku? Bantu kami pergi. Dan aku akan menyimpulkan siklus surgawi untukmu. Puncak seni bela diri. Tubuh Little Ching bergetar dan menunjukkan ekspresi terkejut. Tapi dia segera menenangkan diri dan mencibir. Bola persenjataanmu sudah hancur. Bagaimana kamu bisa menyimpulkan siklus surgawi? Shang berkata, Itu hanyalah poros surga. Tidak sulit untuk memperbaikinya. Selain itu, Saya juga telah mengekstrak banyak esensi Anda. Sangat mudah untuk memulihkannya. Anda juga harus memahami betapa besar manfaat Menyimpulkan puncak seni bela diri bagi Anda. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe guys.